Pemirsa Lantos, bagaimana perkembangan terkini sektor wisata bahari dan peluang bisnis apa saja yang potensial? Kita akan membahasnya bersama Direktur Komersial PT. Pelni, Bapak Hari Budiarto. Selamat pagi, Pak Hari. Selamat pagi. Pak Hari ini PT. Pelni sebetulnya sejak 2014 atau kita katakan sejak 2 tahun lalu kan memang kemudian merambah bisnis pariwisata seperti itu. Apa sih Pak kemudian yang menjadi pertimbangannya PT. Pelni melirik jasa dari sektor wisata ini? Iya, terima kasih. Jadi semakin berkembangnya kegiatan wisata yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden kita saat ini, itu makin menuntut kita juga sebagai transporter kapal penumpang untuk menggunakan kapal penumpang dalam kegiatan wisata bahari. Dan itu direspon dengan semakin meningkatnya wisatawan atau paket wisata yang kita jual ke masyarakat dengan jumlah yang semakin meningkat. Dan memang fokus utama pelayanan adalah Indonesia bagian timur seperti itu ya Pak Hari ya? Iya, karena daerah yang indah-indah kebanyakan di daerah bagian timur. Indonesia bagian timur seperti itu. Ini kalau misalnya kita membicarakan wisata bahari terutama untuk Indonesia bagian timur, mungkin orang kerap berpikir ini bagaimana kemudian aksesibilitasnya, bagaimana kemudian akomodasinya. Ini PT. Pelni datang menawarkan sesuatu yang baru dan memang bisa mengakomodasi semua keinginan dari masyarakat seperti itu ya? Betul. Karena kebetulan kapal pelni ini merupakan alat transportasi kapal laut sekaligus bisa sebagai floating hotel. Karena fasilitas yang kami miliki di kapal itu luar biasa dan bisa dimangkatkan oleh wisatawan sebagai floating hotel juga. Ada berapa program Pak untuk tahun ini saja kemudian yang PT. Pelni tawarkan dengan wisata bahari? Sebenarnya paket wisata itu sudah menjadi enam paket wisata di tahun ini. Tapi seperti yang disebutkan tadi, termasuk yang rutin adalah yang di Karimun Jawa. Itu tambahannya. Oke, jadi totalnya ada enam seperti itu. Ini ada di Labuan Bajo. Labuan Bajo, Derawan, Raja Empat, Wakatobi, Bandanairah, dan termasuk Karimun Jawa. Selama ini kemudian bagaimana sih pak sebetulnya respon dari masyarakat wisatawan dalam negeri terutama? Ya, karena daerah-daerah wisata itu masih memiliki keterbatas untuk daerah misalnya akomodasi hotel, kemudian homestay terbatas juga mahal. Kapal kami bisa digunakan sebagai floating hotel yang tarifnya relatif murah, digunakan segaligus untuk transportasi penumpangnya, dan penumpang bisa stay lalu malam hari di kapal sebagai floating hotel, dan digunakan juga untuk transportasinya menuju daerah-daerah wisata. Ini kemudian wisata tadi dikatakan kapal pelni ini bisa sebagai floating hotel, kemudian mungkin bisa wisata ke tempat-tempat di sekitarnya, seperti itu ini juga masuk dalam fasilitas yang ditawarkan FPT pelni? Betul, termasuk fasilitas itu kami bekerja sama dengan operator-operator lain, seperti operator untuk diving, snorkeling, atau juga mungkin karena kita tempat meeting point-nya misalnya di kota terdekat, kami bekerja sama dengan transportasi udara seperti Garuda, dalam sinergi BUMN itu untuk mengangkut penumpang yang dari arahnya kota-kota tertentu, sampai ke arah kota meeting point, dari meeting point tersebut menggunakan kapal kita menuju daerah objek wisata. Oke, artinya wisatawan tidak harus khawatir bahwa di semua sisi, di semua lini ini sudah ada kerjasama dari PT PLI dengan beberapa pihak ketiga lain yang seperti itu ya. Baik, Pak Hari kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jadah berikut terlebih dahulu.